Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Rafa Productions 212 Halo saudaraku dimana saja kalian berada yang tetap setia mendukung channel ini Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa dan diberikan nikmat sehat wa alfiyah Oh iya di video kali ini saya akan mencari tahu Perasaan seorang laki-laki Jika kekasihnya minta dilamar Tetapi ikuti video ini sampai selesai Jangan lupa like, subscribe, dan komen Juga share ke teman-teman kalian Tanpa dukungan kalian channel ini tidak ada artinya Simak video ini sampai selesai Let's go Oke sekarang saya sudah bersama narasumber saya Dia seorang laki-laki Dan saya akan mencari tahu perasaannya Saat dia diminta untuk melamar kekasihnya Yuk, simak Sampai Nda Halo Nama gue Nuriyadi Biasa dipanggil adikku gak purnama Awal mula gue gak nyangka Ini Gue gak nyangka Ini Orang bener-bener gak sih Emang cewek itu kan gak suka yang namanya coklat Gak suka dikasih banyak bunga Kaum-kaum perempuan menginginkan kepastian Sombong amat Itu hal yang paling banget mereka tunggu Selama mereka pacaran Nah pas ngedenger Dia pengen dilamar Itu gue syok Itu gue syok Karena menurut gue Cinta itu gak melihat Seberapa lama kalian menjalin suatu hubungan Tapi Seberapa serius Kalian mengarahkan suatu hubungan Karena Sebaik Baik cinta yang indah Dan mengandung berkah Adalah menikah Kita berdua sih ya Rencana nih ya Kalau emang kita jadi nikah gitu ya kan Kita pengen ngebangun suatu rumah tangga yang sederhana Sederhana dalam artian kita ini bahagia ya kan Makan gak makan Kita tetap kumpul Susah senang Kita selalu bersama Ada masalah apapun itu Kita bagi berdua Tidak ditekankan Harus begini begitu Enggak Kita itu harus Benar-benar terbuka lah Namanya rumah tangga kan Enggak sehari dua hari Bahwa hakikat dari menikah Adalah membangun suatu peradaban Peradaban baru Membangun rumah tangga Sakinah Mawadah Warahmat Tujuan kami Ingin menikah ya kan Yang kami cari adalah Keberkahan Keredoan dari Allah Sebab Kalau semakin lama kita pacaran Semakin lama kita menjalin suatu hubungan Tanpa adanya kepastian Kami takut gitu Hal-hal Yang dimana manusia bisa lakukan Dengan begitu bebasnya Manusia memiliki cinta Mencintai Diikat dengan perikatan yang suci Yaitu dengan cara menikah Yang terakhir Pesan gue sih untuk mereka yang udah menjalin suatu hubungan ya kan Kalau bisa sih mereka Pertama kali yang harus mereka tekankan adalah Pada diri mereka sendiri yakin gitu Hilangin keraguan dalam diri mereka Karena keraguan itu yang akan menghancurkan suatu hubungan Mau sampai kapan sih kalian begini ya kan Kalau kalian sudah menjalin suatu hubungan Coba hubungan itu diarahkan ke arah yang lebih serius Baca Nah untuk kalian yang para jombrowers Yang patah semangat untuk terus berusaha Terus memperbaiki diri Dan untuk mereka yang udah menjalin suatu hubungan Tekankan pada mereka dari sini sendiri Jangan takut Namanya rezeki akan dateng Itu aja kesan saya Oke youtuber dimanapun kalian berada Jangan lupa subscribe juga Akun youtube saya Dengan nama Adibonga Nuryadi Kita disini Tunggu tukar pengalaman Tukar-tukar Peniru pengetahuan Biar nambah pergaulan Sahabatan Oke See you Bye bye